Selamat datang kembali di kelas online Morning Flow Melanjutkan dari 7 seri 7 sakra Hari ini adalah minggu ke 5 Jadi sakranya naik ke arah atas Kemarin anak kata sekarang mengarah ke sakra Atau visuda sakra Sakra di posisi ini It's all about sense of speak the truth Sense of speaking, sharing Tetapi juga sense of listening Jadi balancing antara speak and listening Terus bisa gak kita secara cukur Secara jujur Secara bener-bener Apa adanya mengungkapkan pendapat kita Terus ini juga all about expression Jadi kita bisa gak sih mengekspresikan diri Melalui kata-kata Melalui fisik juga ya Hari ini kita ekspresikan secara fisik Dan ada juga nanti kita Samping sedikit Buat awakening So let's get started Mulai dari positif Jujur dalam tira sana Kalau tidak nyaman boleh berkira saja Atau kalau punya balap Bisa dicelitin balap Kemudian Satukan kedua tangannya Di depan dada Dalam layer mudra Anjali mudra Relaxkan kedua bahu Mulai kerjalanan kedua mata Start to gaze inward Mulai masuk Bahu perhatian kita Kedalam tubuh Simpli observe Simpli notice What you feel This morning Dan mulai tubuh fisik Kita mulai amati semua kehadiran Kita tubuh Kita lepaskan Satu ke satu Kedegangan Kita lepaskan Di dalam tubuh Taraf tubuh Selekskan area pening Dan bahan Lepaskan kedua bahu Lepaskan ketegangan Di area leher Bawa terus Penghatian kita Di sini Amati posisi kita duduk Amati tulang belakang Lepaskan kedua bahu Hingga ujung jari-jari Ketika sudah merasakan Semua hadiran Semua hadiran Semua hadiran Semua hadiran Mulai kita amati Nafas Mulai kita Dalamkan Nafas Mulai undang Pikiran kita Hadir Di sini Berlatih di pagi hari ini Berlatih di pagi hari ini Berlatih di pagi hari ini Dari sini kita akan Dari sini kita akan Sejenak To awakening Our pro chakra Inhale To your nose And as you exhale Kita buat beberapa nafas di sini ya Seperti tadi Tarik nafas Buang nafas Humming Keep breathing Rasakan getaran Vibration di area Tenggorokan Buang nafas Nafas lagi Inhale Inhale 1 Satu nafas Terakhir Inhale And exhale Lahan Kembali bernafas Seperti biasa Oke Moment here Iya Satu putaran nafas Lagi tarik nafas Panjang dan dalam Buang nafas Terakhir Oke Gently blink Your eyes open Welcome back Kita mulai latihan kita Dalam asana Interlace Tangannya di depan dada Kemudian bawa Lapak tangan kita jauh Ke arah depan Bahu jauh dari telinya Tarik nafas Angkat lapak tangannya Lagi ke langit-langit Bahu jauh dari telinya Terlapak tangannya Facing up Waktu tarik nafas Kita bawa tangan Kita jauh Sejauh mungkin Ke arah belakang Rasakan Tarikan di area Bahu Or maybe We can start To looking up And then you exhale Round Find your Cepo Lenten Tenggungnya Rounding Tenggungnya Dagu Ke arah dada Rasakan tarikan Di leher Bagian belakang Tarik nafas Pelapak tangan Up Set up Putaran terakhir Tarik nafas Ar And look up Opening your Bagian depan And as you exhale Dagu ke arah dada Lengkungin punggungnya Kontraksikan Area leher Bahu jauh dari Tenggung Hands Slowly release Kembali ke posisi Tenggung Dari sini Bawa telapak tangannya Ke belakang Kepala Lepas tangannya Ke belakang Kepala Buka Sisunya Ke arah samping Kemudian Angkat dadanya Angkat Dua Kepalanya Lepas Bahu jauh One Three Two And one Slowly Kembali ke tengah Release Jalinan tangan Oke Relaxkan Kedua bang Kemudian Kita jalan tangannya Ke arah depan Bawa ke posisi Table top Mungkin kakinya Sudah kebel ya Kelamaan Di posisi Duduk Di rasana Buka tangannya Selebar bahu Lututnya Selebar tinggul Kita akan bergerak Head and toe Tarik nafas Move From your tailbone up Press tangannya Chest up Look up Arch your back Buang nafas Tailbone in Round your back Move However Your body Wants to be moved Today Tarik nafas Be truth For your body Today Move Whatever Whatever your body Needs to be moved Exhale Round Express that Physically Kita bisa ekspresikan Itu secara fisik Hari ini Dua putaran lagi Inhale To call Exhale To end Satu putaran lagi Tarik nafas Call Selain berlatih yoga Cara kita Awakening Our throat chakra Ini juga bisa Dengan Menyanyi Bisa Dengan Menggambar Menari Bisa banyak Cara-cara lainnya Tahan di posisi cat Tahan Wait for three Sedot Masuk ke arah dalam Tarik Dagunya Ke arah dada Rasain Sense of compression Dari area Throat Area Tegorokan Two And One Gently Okay From this position Cut your toes Come back To your first Downward pressing dog Masuk ke posisi Down dog pertama kita Ya Disini juga kita bisa Move freely Bergerak Apapun yang butuh kita Tubuh kita butuhkan Hari ini Express it physically Move whatever Feels right for you today Feels good for your first Down dog Ya Kita mulai Kita mulai Masuk juga Masukin nafas Ujai Dalam asana kita Bernafas Selalu belakang Tengorokan Satu putaran nafas Lagi Inhale Deeply And exhale Oke Dari sini perlahan Kembali drop Kedua lututnya Karalas Kedua lututnya Karalas Kemudian duduk Di kedua tulang duduk Naikin lututnya up Naik ke langit-langit ya Rasakan tarikan di area Rasakan tarikan di area Angle kaki Punggung kaki Squeeze Belikatnya ke arah tengah Angkat lagi dadanya Do it for three Two And one So good Slowly release Baru perlahan Dari sini Jatuhkan kepalanya Ke sisi kanan Kita mau release dulu Ketegangan di area leher Tekan bahu sebelah Kirinya Karalas Tarik nafas Waktu buang nafas Gulirkan ke bawah Sisi kiri Kalau oke Kita buat satu lingkaran penuh ya Biasanya cuma setengah lingkaran Kita buat satu lingkaran Sisi kanan Take your time Amati Rasa-rasa yang muncul Pada otak Kita leher Relaxkan Kedua bahu Dua Satu putaran lagi Tarik nafas Dan buang nafas So good Kita balikin arahnya Kita balikin arahnya Lingkarannya dibalik Take your time Close your eyes Connect With the breath Move nice and slow Karena pada saat kita bergerak perlahan Kita masih waktu Lebih lama Buat Tubuh kita merasakan Kalau kita bergerak terlalu cepat Kadang-kadang baru sempat merasakan Udah harus Pindah Pindah Oke Dari sini kembali ke tengah Release Baru kembali kita jalan Tangannya ke arah depan Jejakan kakinya Buka kedua lututnya ke arah luar Kita bawa ke posisi Malas sana Di belakang alas Satu-satunya Tangannya di depan dada Buka kedua lututnya ke arah luar Tahan Wait for three Opening the hips Wait for two And wait for one So good Slowly release Dari sini Tangan yang sebelah kiri dulu Kaitin sikunya ke lutut sisi dulu Lutut sisi dalam Jadi paha bagian dalam Kemudian kita angkat tangan kanan Twist Putar badannya ke kanan Ya Kasih tolakan siku dan upper arm Sebelah kiri Jadi lutut sebelah kirinya juga dibuka Option satu kita boleh stay di sini Putar aja jauh Badannya ke kanan Atau Kalau kita bisa interlace Kita bisa jalin tangannya Boleh Ya Sama-sama Muka Shoulder kanan Open Ya Tahan Wait for three Twist more to the right side Two And one Gently release Oke Kita masuk ke second side Sisi kedua Tangannya sebelah kanannya Jalan dulu ke samping Supaya lutut kanannya Gerti dorong sama upper arm Tuh Jadi buka Panggul kanannya Berperlahan Tangan kirinya naik Putar badannya ke kiri Putar badannya ke kiri Option one You can stay here Or maybe Kita bisa interlace Tangannya di belakang Sama-sama buka lagi Shoulder kiri open And twist more And twist more to the left side And Give for three Kemudian area lehernya Kita bisa lihat ke arah bahu kiri Atau lihat ke arah langit Maneh sisi kiri Ya Two Kalau lehernya tidak nyaman Look up Kita bisa look down Saja Kita bawa fokus Kita ke area leher Hari And Slowly Oke Baru perlahan Jari-jari kaki Menghadap ke arah depan Tarik nafas Lengthening the spine Look forward Ardha utana sana Rasakan Tubuh kita memanjang Mulai dari base Of your spine Dari pangkal spine kita Sampai crown of your head Memanjang ke arah depan Bawa sedikit body weight Ya Tarik jari-jari kaki Bahu jauh dari kelingu Option one You can stay here Atau option dua Kita angkat kedua tangan Samping kelingu Kembali rasakan Kepala bagian belakang Kita memanjang Ya Leher bagian belakangnya memanjang Tahan Tiga Dua And one Baru perlahan Tekuk sedikit kedua lutut Hands down And fall forward Lipat tubuhnya ke depan Kita bisa gantungkan saja Kepalanya ke bawah Boleh ditepuk sedikit kedua lutut Kasih ruang buat Lower back Kemudian kita bisa Kasih space juga buat Leher bagian belakang Kemudian kita bisa gerakan Kepala kita ya Seperti gerakan yes Yes Jadi menangguk Nangguk Nangguk Ini feels good sekali Karena Sering kali leher kita Terlalu banyak kompresi Di area leher Kemudian kita bisa kasih gerakan no Dia lengkap ke kiri dan ke tangan Si berat terus ke bawah Biarkan leher kita menggantung Apa adanya Oke Satu nafas lagi Inhale And next one Baru perlahan Tekuk kedua lutut Kemudian roll your body up Luas demi luas Take your time From your tailbone Lower back Middle back Upper back Baru terakhir adalah Kepala yang menangguk Leher kita Baru terakhir Ya Kita masuk ke Mini salutation dulu Bergerak Mini salutation Bergerak Sinkronisasikan Napas dan gerakan Ya Gerakannya masih simpel Tarik nafas Putfahas Kasar Lalu Buang nafas Lelehkan tubuhnya ke bawah Perut Ke arah pahala Dada ke arah lutung Wajah ke arah tulang Ketuk Utanasan Tarik nafas Flat back Look forward Ardha Utanasan Buang nafas Fold Utanasan Mulai masukin ujainya Tarik nafas Putfahas Sana Look up Buang nafas Back To your prayer Post Satu putaran lagi Mini salutation Inhale Reach The arms up To the sky Pahas Sana Buang nafas Fold Forward Utanasana Inhale Into Ardha Utanasana Flat Back Look forward Buang nafas Fold Lebih dalam Lipat Lebih dalam Utanasana Tarik nafas Angkat kedua tangan Utfah Hasta Sana Mungkin kita bisa Mi Kasih mini Backband Standing backband Buang nafas Hands To your heart Oke Sun Salutation Up Tarik nafas Utfah Hastasana Look up Buang nafas Fold Deeper Inhale Ardha Utanasana And as you exhale Walk your hands Forward Into Downward Passing Dock Adoh Mukas Panasan You can stay here For a while Satu nafas Disini Inhale Deepening Breath And exhale Let it all go Dari sini Roll your body Forward Into plank Buang nafas Buang nafas You can drop your knees Atau langsung saja Lower down Slow Satu Rang Half Satu And slowly All the way down Lahan berbaring Kita bawa ke Satu kali cobra biasa dulu ya Press tangan Angkat beda Cobra biasa Stretching dulu Angkat beda Naik Angkat Chin 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 Up Kalau oke Kalau lehernya gak nyaman Kita bisa lihat saja ke depan Buang nafas Cejakan kakinya Kembali angkat Bukumnya naik Up to the sky Down Let's go Sing Up Kemudian lagi ujainya Satu nafas disini Inhale Exhale Lengthenis Look forward You can step Or jump forward Lightly Inhale Lengthening The spine Look forward Exhale Forward Forward Inhale Reach The arms up To the sky Pahastasana Look up Buang nafas Hands To your heart Kita masuk satu Sat lagi Surya Namaskara Up Kita banyak yang ditahan Dan repetition Inhale Exhale Inhale Arda Utana Exhale Step back Into Caturanga Or half Caturanga Tahan Di caturanga Yang kedua ini Body weightnya Kedepan Jepit siku Rendahkan dada Express the strength In this position Tailbone Sedikit Dipakai Otat kerutnya Satu nafas disini Deep breath in Dadanya bikin sejajar Sama bokong Deep breath out Slowly down Kita buat Tiga kali baby cobra Tekan bumbung kaki Tarik nafas Tarik nafas Pl committed R&D R&D Elas ya Big sich punya Buang nafas Kening Mas Hai Terima kasih Inhale Inhale, tahan, breathe for three, two, and one, slowly release. Dari sini kembali jejakan kakinya, jepit siku-nya ke arah ketiak, kemudian tarik nafas, push, to play. Buang nafas, back to your down. Ya, satu nafas, temuin lagi ujai breathing, tarik nafas, panjang dan dalam. Exhale. Bend the knees forward, you can stop or jump forward lightly. Inhale, lengthening the spine, look forward. Ardha Utana, exhale, fall forward, Utana, inhale, reach the arms up, to the spine, pahas, pahasan. Kita bisa nambah mini back bend di sini ya, angkat saja, mountain pose. And as you exhale, hands to your heart. Kita masuk ke sun, salutation B. Tarik nafas, C, tepuk lutut, angkat kedua tangan. Squeeze paha bagian dalam, shoulder-nya relax, navel-nya in, ribs-nya in, hugging in. Feel the heat on your thighs. Nafas di sini, inhale. Exhale, exhale, luruskan butut, dan lipat buruknya ke depan. Tarik nafas, Ardha Utana, saling. Buang nafas, press tangannya ke arah alas, step back. Or jump back to chaturangga dan dasar. Inhale, cobra or abdha. Exhale, come back into your down dog. Tarik nafas, right, legs up to the sky. Laki kanan naik. Buang nafas, lutut ke arah temi. Tahan sejenak, rounding punggungnya. Stay di sini sejenak. Breathe for three. Lengkungin punggung atas. Two and one. Perlahan, kembali tendang kaki kanan. Masih momentum. Dan melantah kaki kanan ke depan. Press pisa kaki kiri. Bikin panggulnya sejajar. Tarik nafas, rule to the sky. Warrior one. Express your strength. Di posisi warrior one. Navel in. Strong foundation. Kedua pakinya kuat. Kemudian reaching up. Satu nafas di sini. Inhale. Exhale, hands down. Inhale, plank or one leg plank. Your choice. Exhale, lower down slow. Slow, caturanga. One leg caturanga. Inhale, opening the chest. Or maybe you can look. And as you exhale, come back into your down dog. Ya, kita masuk ke second side. Tarik nafas, left legs up. Down dog split. Asyik tenaga. Sampai ujung jari-jari kaki kiri. Naik tinggi. Dari sini, tepuk lutut. Bawu lutut yang arah. Nih, and down your back. Tahan. Take one. Two. And one. Tarik nafas, left legs up. And as you exhale, step your left leg forward. Press pisau kaki kanan. Squaring the hips. Inhale into warrior. Ya, kembali. Find your strength in this position. Express your strength. Express your power. Within your body. Satu putaran nafas lagi. Deep breath in. And slowly hands down. Tarik nafas plank atau one leg plank. Buang nafas, lower down slow. Inhale, opening the chest. Angkat dada. Atau mungkin kita bisa angkat dada kita. Opening your throat chakra. And as you exhale, coming back. Into your down dog. Kembali dalamkan nafas. Tarik nafas. Dan buang nafas. From this position, bend the knees. Look forward. You can step or jump forward lightly. Inhale, lengthening the spine. Look forward. Exhale, fall forward. Inhale, back to your chair. Tepuk kutut. Angkat kedua tangan. Ut, kata sana. Baru perlahan, luruskan lutut. Maybe we can add our mini back bend. Angkat dada, chin up. And as you exhale, hands to your heart. Kita masuk ke sun. Salutation B. Variation. Dari sini, interlace dulu tangannya. Interlace tangannya di belakang. Kemudian kita bawa ke sisi sebelah kanan dulu. Sisi kanan ya. Saya mirroring. Kemudian kita tarik telinga sebelah kanan ke bawah kanan. Rasakan tarikan di leher sisi kiri. Kita bisa stay, diam, still di sini. Atau kita bisa gerak-gerakkan dagunya karah dada. Atau dagunya naik. Exploring yourself. Just move. Move. Bergerak supaya feels good. Di area leher sisi kiri. Ya, perlahan release. Kembali ke tengah. Dan di sisi ya. Bawa ke sisi kiri sekarang. Kemudian telinga sebelah. Kiri ke bahu-kiri. Bahu kanannya tekan ke bawah. Rasakan tarikan di leher sisi kiri. Kita bisa diam atau kita bisa bergerak. Gerakin dagunya naik dan turun. Seringkali area leher banyak juga menimpan ketegangan. Banyak juga menyimpan emosi. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Oke, slowly release. Kembali ke tengah. Press lapak tangan. Squeeze. Belikat ke tengah. Kekuk ke dua lutut. Chait. Beritahu perutnya ke paha. Navel in. Tangannya jauhin dari bokong. Option pertama kita bisa stay di sini. Chait. Atau kita bawa ke bola-bola kaki. Kita angkat tumitnya. Tinggi. Kita lagi pakai high heels. 15 cm. Perutnya sedot lagi ke arah dalam. Breathe for three. Rendahin sedikit panggulnya ke arah alas. Two. And one. Perlahan tekan tumit kaki. Lipat tubuhnya ke depan. Tangannya masih di interlace ya. Tarik lagi dagunya ke arah dada. Lututnya boleh ditepuk sedikit. Bahunya jauh dari telunnya. Rasakan kontraksi di area leher. Rasakan leher bagian belakang kita memanjang. And slowly release. Perlahan lepaskan. Tarik nafas into Arda Utanasana. Buang nafas. Tap or jump back. Catu, Rangga, Dandasana. Vinyasa. Inhale into Cobra or Up Dog. Exhale, come back into your Dandasana. Inhale, right legs up to the sky. Tiger curl, tiga set. Lutut ke arah kering, round your back. Keep moving, keep waiting. Tarik nafas. Nice and slow. Laki kanan naik. Buang nafas. Geraknya pakai nafas. Pakai otot. Bawa body weightnya ke depan. Shoot. Satu terakhir. Inhale, right legs up. Exhale, tiger curl. Tahan. Tahan di sini sejenak. With four, three. Bawa semua energinya ke arah atas. And one. Sama kayak tadi ya. Tendang dulu naik. Kaki kanan. Baru kita langkahkan. Kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Press. Pisau kaki kiri. Tumit kaki kiri. Panggulnya sejajar. Kembali temuin. Foundation di kaki. Routing down. And tangannya reaching up. Relax your shoulder. Niggle in. Satu nafas di warrior one. Inhale here. And as you exhale, buka panggul kirinya. Open. Jadi bawa ke warrior two. Bawa jauh dari tengah. Saya pindah ya. Buk lutut kanan. Adjust your position. Adjust posisi warrior two kita. Stable and strong. Expressing strength. In this warrior two. Beru perlahan. Interlace tangannya di belakang. Kembali kita bawa ke sisi sebelah. Kiri. Kiri. Bawanya ke sisi kiri. Kemudian deketin lagi. Posisi kakinya sama. Deketin lagi telinga sebelah kiri. Ke bawah. Badannya ada di tegak di tengah. Kakinya kaki warrior two. Kita tambahin aja neck stretch di posisi ini. Rasakan shoulder kanan juga open. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Baru perlahan luruskan kaki sebelah kanan. Tarik nafas. Kembali release kedua tangan. Kemudian tangannya reaching. Reaching. Reaching forward. Tangan kanannya ke tulang kering atau talas. Tangan sebelah kirinya. Kita interlace di belakang lagi ya. Kita interlace di belakang. Jadi ke arah paha depan. Oke. Trikonasana. Relax shoulder kanan. Kemudian puterin lagi torsonya ke arah samping. Kemudian mulai kita perhatikan area leher. Dalam tradisional yoga. Di posisi tikonasana. Kita melihat ke langit-langit. Kalau kita nyaman. Kita boleh stay. Kita lihat ke langit-langit. Kita bisa pilih option itu. Kalau kita tidak nyaman. Kita bikin leher kita nyaman saja. Boleh menghadap ke arah depan. Or maybe lockdown. Kasih istirahat area lehernya ya. Jadi jangan gara-gara trikonasana yang fungsinya memanjangkan sisi tubuh sebelah kiri. Dan area paha belakang. Kanan. Lehernya jadi malah tegang. Satu nafas di sini. Deep breath in. Be true. Take your body today. And deep breath out. Baru perlahan. Kembali rebending the knees. Tekuk lutut kanan. Kembali tegak into viral. Baik berasa macu. Dari sini. Perlahan interlace. Tangannya di belakang. Jepit sikunya. Lurusin sikunya. Jepit pelikatnya ke arah tengah. Buang nafas. Kita lelehkan. Keningnya ke arah alas. Humble warrior. Keep breathing. Breathe for three. Two. Bahu jauh dari telinga. And one. So good. Dari sini. Press kedua tangannya ke alas. Kemudian melangkah ke posisi downward. Pressing down. Exhale. Iya. Option one. Kita bisa istirahat di down dog. Atau option kedua. Kita lanjutin dulu ke vinyasa. Tarik nafas. Roll your body forward. In to plank. Buang nafas. Express your strength. In caturang. Tarik nafas. Opening the chest. Express your self-love. In cobra or up dog. And as you exhale, come back into your down dog. Ya. Yang tadi istirahat di down dog. Kita sama-sama ke tiger call flow. Tiga kali. Tarik nafas. Left legs up. Kaki kiri yang naik. Buang nafas lutut kening. Down your back. One. Inhale. Pendang kaki kiri. Up to the step. Exhale. Move nice and slow. Tiger call. One more. Inhale. Pendang kaki kiri. Exhale. Tiger call. Tahan. Three. Two. And one. Slowly left legs up. Kaki kiri naik. And step your left leg forward. Langkah kaki kiri ke depan. Press dulu tumit kaki kanan. Adjust your position into warrior one. Tarik nafas. Come up warrior one. Satu nafas di sini. Re-adjust your position. Inhale deeply. And as you exhale, open your right hips into warrior two. Jadi panggung kanan ya diberungkan. Untuk sebelah kiri tetap mengadap ke arah depan. Atau sedajar dengan jari-jari kaki yang kedua ya. Bahunya jauh dari pelinnya. Kakinya udah stay stable and strong. Kemudian kita interlace tangannya di belakang. Kemudian bawa jalinan tangannya ke sisi kanan. Sisi kanan. Yang dalam. Bawa jauh. Face shoulder kanannya ada. S shoulder kirinya ada tarikan. Tekuk lebih jauh lutut kiri. Panggul kiri sebagai engkernya. Bahu kiri jauh dari telinga. Deketin telinga kanan. Ke arah bahu kanan. Kembali seperti tadi. Kita bisa stay diem. Atau kita bisa bergerak. Temuin trigger point-nya. Tahan. Tiga. Dua. And one. Oke. Perlahan release. Lurut-lurut kirinya pegal ya. Release tangannya. Rentang ke samping. Kita bawa ke trikona sana. Stretching dulu. Ambil istirahat. Tangan kirinya boleh ketulang kering. Atau ke alas. Tangan sebelah kanannya. Kembali cari. Paha depan kiri. Hiting di paha depan kiri. Paha depan kiri. Ya. Kemudian kita buka lagi. Shoulder kanan open. Simpli notice what you feel. And slowly bring your attention into your neck. Kita bisa adjust posisi leher kita ya. Kalau kita look up. Apa yang kita rasain. Or maybe kita bisa lihat ke depan. Atau look down. Pilih yang pas buat badan kita hari ini. Trout chakra bukan hanya share. Not only speech. Tapi juga kemampuan kita tuh listen. Untuk mendengarkan. Jadi secara fisik dia ada ini penggorokan. Lidah. Area mulut. Dan juga telinga. Satu nafas lagi. Deep breath in. And deep breath out. Amazing. Slowly. Kembali beri bending the knees. Kepuk lutut kiri. Kembali bawah tegak badannya. Into warrior two. Dari sini. Interlace tangannya di belakang. Press. Lapak tangan. Squeeze. Berikat ke tengah. Luruskan si kudang. Bow down. Into humble warrior. Telinga kiri ke arah ankle kaki. Kening ke arah alas. Wait for three. Kembali rasain. Kita kasih ruang di area leher. Bahunya bikin tetap jauh dari telinga. Two. And one. So good. Slowly hands down. Step back. Into down. Kita boleh stay di sini. Istirahat. Atau kita ikut ke pinia saya. Istirahatnya di depan. Tarik nafas. Roll your body forward. Good. Exhale. With integrity. Satu. Ramping. Lower down. Strong. Inhale. Chin up. Chest up. Into cobra or up dog. Exhale. Come back into your down dog. Satu nafas. Di posisi down dog. Temuin lagi ujari breath. Inhale. Exhale. Through your back of your throat. Sound good. Bend your foot forward. You can start or jump forward like this. Inhale. Lengthening the spinal fold. Exhale. Fold forward. Utana sana. Inhale. Angkat kedua tangan. Utpahas. Utasana. And as you exhale, hands to your heart. Close your eyes. Take a moment to listen. Take a moment to listen outside. And listen inside. Dari yang di dalam. Kembali kita dengarkan tubuh. Kembali kita rasakan. Kita merilekskan tubuh kita. Satu persatu. Kita relaxkan kening. Relaxkan kedua rahang. Relaxkan area bahu dan leher. Kembali kita dalamkan nafas. Dan dari luar kita bisa mulai dengarkan suara-suara di keliling kita. Satu nafas lagi. Tarik nafas panjang dan dalam. Buang nafas. Selanjutnya. Ya. Slowly blink. Your eyes open. Buka kedua mata. Kita mau masuk ke standing balance. Standing balance-nya saya mau bawa ke Bird of Paradise. Ya. Sudah lama ini. Kita tekuk satu kaki yang sebelah kanan. Tapi saya kasih option. Masukkan shoulder sebelah kiri ke bawah pahang. Kemudian kita interlace. Ya. Option pertama. Kita bisa stay aja di sini tuh. Dari samping di sini. Tangannya di interlace di belakang. Atau option dua. Kita bisa tekuk sedikit lutut kanan. Kemudian angkat setengah saja. Ya. Atau mungkin berdiri. Atau option tiga. Kita bisa kick kaki kanan kita. Sama-sama ya. Yuk. Mulai saja. Pendang kaki kanannya. Take your time. Take your time. Buka shoulder kanan. Open. Navel in. Breathe for three. Create your stillness. Listen to the body. Listen to the breath. Two. And one. So good. Slowly blink. Pelan-pelan. Tekuk lagi lutut yang di bawah. Taruh lagi kakinya. And. Okay. So good. Second side. Sisi kedua. Tekuk sedikit lutut kiri. Kemudian masukin shoulder kiri ke bawah. Interlace. Cari tangannya di belakang. Kalau sudah. Kalau sudah. Tekuk sedikit lutut kanan. Dengan menekuk sedikit lutut kanan. Ini buat kita lebih balance. Ya. Kuat kaki kanannya. Supaya kita bisa menangkap tubuh. Ya. Yang di bawahnya strong and stable. Atau. Maybe. Kita bisa kick kaki kirinya. Ya. Kasih tenaga juga kaki kirinya. Lurus. 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 With one. Three. Beautiful. Two. And one. So good. Slowly. Kembali. Rebending the knees. Pelan-pelan. Dengan control. Balikin lagi kakinya. Rilis tangannya. Ya. Relaxkan kedua bahu dan kaki. Oke. Ya. Kita masuk ke next flow. Berdiri kembali di depan alas. Bikin kakinya dibuka selebar panggul. Tarik nafas into chain. Untuk lutut dan angkat kedua tangan. Tarik nafas di sini. Waktu buang nafas. Slowly hands down. Step kaki kanan ke belakang. Kita bawa ke posisi runner lunge ya. Jadi tumitnya naik. Lutut kiri sejajar dengan ankle kaki. Panggulnya bikin sedikit lebih rendah. Tarik nafas. Dadanya ke depan. Mungkin malah dari dagu kita. Chin kita lebih terlebih forward. Maju sedikit ke depan. Tarik nafas. Waktu buang nafas kita mau buat modify fire mid. Jadi tumit kaki tetap naik. Fokusnya hanya di lutut kiri lurus. Dan tarik dagunya ke arah dada. Lipat tubuhnya ke depan. Jadi tumit kaki belakang masih naik. Kontraksikan area throat. Kita buat flow. Tekuk lutut kiri. Lander lunge. Jagunya dadanya ke arah depan. Look forward. Buang nafas. Modify fire mid. Growing in. Growing in. Growing in. Satu terakhir. Inhale. Kuk lutut kiri. Runner lunge. Tahan di sini sejenak. Break for three. Two. And one. Oke. Perlahan tekuk lutut kiri. Press tangan kanan ke alas. Angkat tangan kiri. Twist. Padih dita. Paras pakuan asli. Squeeze. Pahas sebelah kiri ke arah dada. Dan putar. Torso kita lebih jauh ke sisi. Satu nafas lagi. Breathing in. And breathing out. Slowly hands down. Press kedua tangannya ke arah alas. Tarik nafas. Angkat kaki kiri. Left. Legs up. Kaki kiri naik. Buang nafas. Lutut ke pihak kanan. Touch. Lutut ke pihak kanan. Cross. Touch. Good. Inhale. Left. Legs up. Exhale. Lutut ke pihak kanan. Yang kedua. Touch. One more. Inhale. Left. Legs up. And as you exhale. Lutut ke pihak kanan. Kita bawa ke fallen triangle ya. Jadi kaki sebelah kirinya lurus. Boncor ke samping. Press. Pisau kaki kanan. Angkat panggul. Angkat tangan. Samping. Kita buat flow. Tarik nafas di sini. Buang nafas. Tekuk lutut kanan. Rendahin panggulnya ke bawah. One. Tarik nafas. Kembali lurus kaki kanan. Angkat panggul naik. Pangan-kanan samping telinga. Buang nafas. Tarik sikunya ke arah lutut. Panggulnya ke arah kulit. Takut lutut kanan. Buang. Satu terakhir. Inhale. Tangan tangan kanan. Exhale. Tekuk lutut kanan. Kasih beratnya. Pindah ke kaki kanan ya. Option pertama di sini. Option kedua. Angkat kaki kiri. Tahan. Three. Two. And one. Duduk. Boleh duduk. Slow. Boleh duduk. Nah. Dari posisi duduk. Perlahan. Kita tarik dulu kaki kanan. Ketirin ke arah perut. Kembali kita interlace tangannya di belakang. Dan lipat ke belakang. Tahan. Three. Two. And one. Release. Nah. Sekarang. Sudah istirahat. Sudah stretching. Saya mau bawa ke. Umbalance. Umbalance-nya dibuat flow terus ya. Jadi dari posisi ini. Kita naikin bokongnya. Yang tangan sebelah kiri. Masuk. Kita bawa ke posisi eka pada bakas sana dua. Jadi yang bahu kiri masuk ke arah paha dalam kiri. Yang kaki kanan kayak bakas sana biasa. Kaki kanannya non-kring cover arm. Ya. Tumit kirinya boleh dijepit dulu. Bawa body weightnya ke depan. Ya. Option pertama. Boleh di sini. Atau kita terus. 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 Bawa jauh. Ya. Atau kita bisa lurusin kaki kiri kita. Kick kaki kiri. Tahan. Good for three. Kick kaki sebelah kirinya. Kaki kanannya menangkring. Kayak bakas sana. Two. Jadi kaki kirinya kayak pipi. Bakas sana. And one. Oke. Kembali duduk. Balikin lagi tangannya ke arah depan alas. Jadi puter badannya ke kiri. Kemudian jejekin kaki belakang. Jadi kaki kirinya masih moncor ya. Kayak tangannya plank. Kaki kirinya moncor ke samping. Rendahin dulu panggulnya ke bawah. Rasain dulu tarikan di IP band. Di area outer hips kiri. Angkat bedanya naik. Temuin up dognya disini. Nafas lagi. Inhale. And exhale. So good. Step back into down dog. Dari sini kita bawa ke satu kali double vinyasa atau you can stay di down dog. Tarik nafas roll. Your body forward into plank. You masuk ke second side. Ini flow terakhir. Exhale. Lower down. Inhale. Push. Number one. Exhale. Lower down. Inhale. Push. Number two. Satu terakhir. Exhale. Lower down. Vinyasa. Inhale. Cobra up dog. Keep moving. Keep breathing. Exhale. Come back into your dog. Tepuk lututnya ke depan. Step or jump forward lightly. Inhale. Arda. Utana sana. Exhale. Follow. Follow. Utana sana. Tarik nafas. Cheer. Kembali tekuk lutut. Angkat kedua tangan. Level in. So good. Second side ya. Siap ke runner lunge sama pyramid modification. Slowly hands down. Step kaki kiri ke belakang. Adjust posisi kaki kirinya. Jadi tumit kirinya tetap naik kayak high lunge posisi kakinya. Tarik nafas. Panggulnya rendah. Punggungnya memanjang. Chin and chest forward. Tarik nafas. Creating space. And as you exhale. Lurus kaki kanan. Dagingnya tarik. Tarik. Dada. Dan lipat tubuhnya ke depan. One. Two more like this. Inhale. You got this. Lengthening. Keep breathing space. Exhale. Straighten the knees. Drawing in. Satu terakhir. Inhale. Forward. Exhale. Pull. Tahan di sini sejenak. Breathe for three. Two. And one. Bend the knees. Tekuk lutut kanan. Press tangan sebelah kiri ke arah. Alas. Tarik nafas. Buang nafas. Angkat tangan. Twist. Lower the hips. And twist. Tahan. Tiga. Strong legs. Strong breath. Tidak. Dua. And one. Perlahan. Press. Kedua tangannya ke arah alas. Baru tendang kaki kanan kita naik. Kita masuk ke flow. Three leg dog ya. Bawa lututnya ke arah ke pihak kiri dulu. One. Touch. Inhale. Right leg up. Dua. Terakhir. Lutut ke pihak kiri. Left armpit. Two. One more. Inhale. Exhale. Lutut ke tiap sebelah kiri. Perlahan lurus kaki sebelah kanan. Press pisau kaki kiri. Angkat tangan kiri. Balik lagi ke fallen triangle. Sisi kedua. Dari sini. Pindahin berat ke kaki sebelah kiri. Bikin panggulnya rendah. Ke arah kumit kaki kiri. Siku kiri ke arah lukus. Tarik nafas. Kembali lurus kaki kiri. Fallen triangle. Buang nafas. Lower down. Bend the knees. Satu terakhir. Inhale. Inhale. Terakhir. Tahan. Abis ini duduk ya. Abisin energinya. Rendahin panggulnya ke bawah. Option satu. Kaki kanannya tetap nempel. Atau angkat kaki kanan. Tahan. Tahan. Tuh. Kasih berat ke kaki kiri. And one. Oke. Slowly duduk. Gakil badannya. Flex jari-jari kaki kanan. And fold forward. Tahan. Rasakan tarikan di area paha bagian belakang. Kembali atur nafas. Tarik nafas. Dan buang nafas. Oke. Slowly. Ya. Satu puasa lagi. Arm balance. Tekuk lutut sebelah kanan. Jadi pindah ya. Yang masuk adalah tangan kanan. Jadi yang kayak ketiba sana adalah tangan kanan. Kemudian press kedua tangannya secara alas. Kaki yang kirinya nangkring di upper arm sebelah kiri. Dudukin. Kaki yang kanan pahanya dudukin ke upper arm. Jadi sikunya ditekuk. Supaya datangkan. Jepit dulu kaki kanan ke arah. Kumitnya ke arah bokong. Kalau mau dimainya ke depan. Kalau oke. Kita bisa lepasin kaki kiri dari alas. Atau mungkin kita bisa lulusin kaki kanan. Ya. Tahan. Meet for free. Kanannya kuat. Kayak tadi waktu bird of paradise. Two. And one. Yes. Woof. Slowly release. Dari sini. Balikin lagi tangannya ke depan. Alas. Jajikin kaki sebelah kiri di belakang. Ya. Kemudian kita angkat bokongnya. Dan tutup panggulnya. Jadi panggulnya menghadap ke depan. Membentukin panggul di bawah. Bikin kakaknya. Ya. Feel the stretch. Opening the chest. Three. Three. Kuat kaki kanannya flex. Two. And one. Oke. Slowly step back into child pose. Ya. Taruh kedua lututnya ke alas. Merekin bokongnya terkumit. Kasih space. Lagi lahir bagian belakang. Kening. Keraus. Keringin kedua mata. Relax kanser. Kita nurung kamu. Dari posisi child pose. Perlahan kita mau bawa ke posisi reddit. Namanya. Posisi reddit. Jadi bedanya sama child pose. Kita ambil tangannya ke belakang. Kita ambil area tumit. Kemudian kita gulungin. Tadinya keningnya yang ke alas. Sekarang kita tempelin puncak kepalanya. Sambil gulung badannya ke depan. Jadi puncak kepala yang nempel. Bangkunya rasain tetap jauh dari telinga. Punggungnya mengkung seperti cat pose. Tekan terus punggung kaki. Tahan. Rabbit pose. Breathe for three. Bahunya tetap rasanya jauh dari telinga ya. Two. And one. Oke. Baru slowly come up. Kembali ke posisi bangun. Duduk. Dari sini luruskan kedua kaki. Arah depan. Flex jari-jari kaki. Tarik nafas. Angkat kedua tangan. Buang nafas. Lipat tubuhnya ke depan. Pas cimo tanah sana. Kembali rasakan. Bahu kita jauh dari telinga. Leher belakang kita memanjang. Kita ciptakan ruang di area. Tubuh bagian belakang. Tahan. Dari sini kita berbaring. Kalau punya balok kita bisa siapkan satu balok. Kita mau bawa ke posisi bridge pose. Option pertama kita bisa interlace saja di belakang. Deketin dagunya ke dada. Kembali kita kontraksikan area throat. Squeeze. Pahal bagian dalam. Atau maybe kalau kita punya balok kita bisa pakai balok. Deepen the breath. Satu nafas lagi. Inhale. And exhale. Slowly release. Kemudian kita bawa panggul kita naik. Kita bawa ke posisi shoulder step. Queen of the pose. Di sini adalah posisi yang paling intens untuk memijat area leher. Memijat kelanjar tiroid kita. Tahan di sini sejenak. Terus dalam tenas. Nafas. Setelahkan bawa kakinya taraf belakang. Halas. Kalau kakinya sudah nempel. Tara alas. Kita bisa coba luruskan kedua kaki. Ya. Baru perlahan. Slow. Sebelum sapa sana. Kita bawa ke posisi. Twist dulu. Lurus kaki yang sebelah kiri. Teguk kaki yang sebelah kanan. Deketin pahanya arah kerut. Tarik nafas. Waktu buang nafas. Kita jatuhkan lutut kanan ke sisi kiri. Leherkan shoulder kanan ke arah alas. Dan kita bisa mulai mencari kaki-kaki Anda. Dengar ke badan. Dengar ke dalam. Dan dengar ke suara di luar. Dengar ke dalam. Perlahan. Kembali ke tengah. Kita masuk ke second side. Lurus kaki yang sebelah kanan. Deketin paha sebelah kiri ke perut. Tarik nafas. Buang nafas. Jatuhkan lutut sebelah kiri ke sisi. Kembali close your eyes. Relaxkan sudut-sudut. Perlahan. Release. Kembali ke tengah. Dari sini kita luruskan kedua kaki. Kita akan safa sana. Bikimin kedua mata. Mulai adjust posisinya senyaman dan serilaks. Mulai kembali dengarkan diri, dengarkan tubuh. Lepaskan satu persatu ketegangan yang kita rasakan di dalam tubuh. Mulai relaxkan area pening. Biarkan kedua bola mata kita beristirahat. Kemudian kita amati lebih detail area mulut. Lepaskan kedua kaki. Biarkan lidah kita beristirahat. Kelamatan daya tenyaman. Rasakan kehadiran kedua telinga, kiri dan kanan. Kemudian kita lepaskan ketegangan di area leher bagian belakang Relaxkan leher bagian samping Relaxkan otot-otot sekitar penggorokan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih As you inhale feel that blue light Expanding Semakin membesar Semakin memuat When you exhale feel Cahaya biru itu mengalir ke seluruh romba tubuh Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Tarik nafas, angkat kedua tangannya tinggi ke langit-langit. Buang nafas, hands to your heart. Satu putaran nafas lagi, inhale, reach the arms up. And exhale, hands to your heart. Kita tutup latihan kita. Thank you for sharing the energy. May you always share the truth and express yourself in a way that works for me. Namaste.